Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kehidupan teknisi Newbie Yang pastinya selalu berkreasi serba-serbi Apapun itu Oke bosku, di tangan saya ada handphone Mito A17 ya kalau nggak salah ya Mito A17 yang kasusnya itu terkunci akun Google ya Oke kita bypass aja ya Bypass FRP Factory Reset Protection Oke udah dihidupin handphonenya Loading di logo Mito Ditunggu aja bosku Untuk mengingatkan jangan lupa subscribe, like, share ke sosial media Komen positif juga ya untuk kedepannya giveaway Oke bosku Iya sudah masuk disana Masukkan kartu SIM kita Oh kita back dulu ya Oke dari awal Difokus dulu Oke di zoom Mantap bosku Iya kita masuk Maaf kita klik mulai Ya Maaf serak-serak Oke untuk kartu SIM kita lewati Disini kita siapkan sebagai yang baru Ya Mito A17 Ya betul bosku Ya disini Kita sambungin Wifi Oke kita sambungin dulu Wifi Ya Oh kenapa passwordnya Kok gak di Apa Gak disensor bosku Ya gak apa-apa ya Gak apa-apa Itu passwordnya Ya silahkan Kalau mau connect Connect aja Oke sebentar Memeriksa jaringan Oke disini Cukup lama Dan ini Gak saya percepat Sama sekali ya Videonya Jadi ini Real time Kalau misalkan lama ya Mohon maaf Tapi ini cuma 14 menit lebih ya Cuma 15 menit kurang ya Gak terlalu lama ya Gak terlalu lama Gak terlalu sebentar Oke masuk Kepembaruan Perangkat lunak Oke disini Dikarenakan connect Wifi ya Mohon ditunggu aja Oke untuk Pembuktian ini Terkunci Akun google Oke bosku Disana sudah terlihat ya Verifikasi akun anda ya Ini terkunci Akun google ya Jadi kita harus Masukin akun google Yang udah tersinkron Ke handphone ini Untuk Melanjutkannya ya Dan disini Tidak ada kata-kata Kita lewati disini ya Oke bosku Bisa kelihatan ya Itu Masalahnya Jadi si handphone ini Terkunci akun google ya Oke disini Ngapain bang lu Matikan daya Oh dimatiin bosku Oke Oke kita hidupin lagi ya Kita masuk ke recovery mode Yaitu Tombol Power Dan Down ya Tombol power Dan volume Bawah Ditekan secara bersamaan Ya Oke Itu ada Gambar saya Senyum-senyum Nah itu dia bang noob ya Itu Penampakan Muka saya Yang sekarang Yang jelek ya Oke Setelah masuk ke Logo mito Lepaskan Tombol powernya Bosku Oke Masuk Ke Robot android ya Oke Untuk masuk ke Recovery file ya Tekan dan tahan Power Lalu klik Satu kali Tombol Up Lalu masuk ke Tampilan Android recovery Seperti ini ya bosku Oke maaf Belepotan ngomongnya ya Oke kita masuk ke Reboot To Bot loader ya Untuk Mengokehkannya Untuk mengeksekusi Pake tombol power Kenapa masuk ke Reboot To Bot loader ya Ini mode Fastboot mode ya Fastboot mode Nah ini Kita akan Membypass FRP nya Pake Tools Yang ada di PC ya Biar sekali klik Langsung Done ya bosku Biar gampang aja ya Oke Ditunggu dulu Oke Sediakan Kabel data ya Kabel datanya yang bagus Oke Itu untuk apa Ya kita akan Membypass nya Di PC ya bosku Biar gampang aja ya Biar gak ribet Pia ini juga bisa ya Tanpa PC juga bisa Cuma disini Saya akan mencoba Untuk Membypass FRP nya Menggunakan PC ya Oke Kita masuk ke Tampilan Desktop Ya sebentar Biar fokus ya Nah disini Kita pakai Tools Minimal ADB And Fastboot Itu dia ya bosku Bisa di download Di Google Chrome Minimal ADB And Fastboot Itu ya bosku Nah ini Kalau misalkan Masuk di Ini Nah itu dia bosku Minimal ADB Fastboot Versi Berapa itu bosku Ya Yang itu ya bosku ya Download aja Di Google Chrome Banyak ya Gratis ya Gretongan Oke Kita buka aja Run administrator Nah oke Disini Sudah Tertera ya Ini penampakan Tools nya Oke kita ketik Fastboot Device ya Fastboot Device Nah ini untuk apa Untuk Mengetahui Apakah Handphone ini Sudah Connect ke PC PC apa Belum Oke dan Apabila ada Angka-angka Bla 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 Dan fastboot Itu Menandakan Handphone nya Sudah Connect ke PC Oke selanjutnya Kita ketik Fastboot Erase Parsis Fastboot RAC Persis Itu ya Tulisannya Seperti itu ya Bosku ya Nulisnya ya Dan ini untuk apa Fastboot Erase Persis Ini untuk Menghapus Akun Google Oke Itu udah oke Finish it Finish ya Maaf Belepotan Bosku ngomongnya Oke dan selanjutnya Ketik Fastboot Reboot Fastboot Reboot Nah ini untuk apa Ini untuk Meribut Ya Untuk Merestart Handphone nya Dikarenakan Menghapus Akun Google nya Sudah beres ya Gampang banget Cuma sebentar ya Oke Bisa dilihat Sama teman-teman Itu Saya akan Mengklik Enter Di keyboard Dan otomatis Handphone nya Restart ya Bosku Bisa kelihatan ya Sama teman-teman Langsung Restart Dan masuk Logo Mito lagi ya Akan tetapi Ini enggak Masuk ke Mode Fastboot ya Karena ini Sudah Restart Oke Disini Kita akan Fokus ke Handphone nya ya Dikarenakan Ini udah Reboot Udah Restart Sendiri ya Oke Disini Bisa Dicabut Kabel Datanya Bisa Atau Mau dipasang Kayak Gini Bisa Kalau Misalkan Baterai nya Sedikit Lagi Baterai nya Minim Alangkah Baiknya Dipasang Aja Kabar Datanya Untuk Mengecas Oke Di zoom Dulu Oke Jangan lupa Subscribe Ya Oke Disini Kita Klik Mulai Ya Mulai Kok Susah Jangan Jangan Task Screen nya Nih Enggak Task Screen nya Tadi Baik Baik Aja Kok Oke Kita Cabut Aja Nih Ya Kabel Datanya Kita Cabut Mungkin Karena Efek Kabel Data Jadi Susah Task Screen nya Oke Kita Klik Task Screen nya Klik Mulai Oke Bang Nub Mana Bang Nub Ini Oke Itu Dia Iya Bisa Diklik Lalu Lewati Nah Disini Siapkan Sebagai Yang Baru Oke Memeriksa Jaringan Ditunggu Aja Agak Lama 2 Menit 3 Menit Paling Lama Paling Cuma 5 Menit Gak Apa Ya Jangan Sampai Dicabut Baterai Oke Dan Masuk Ke Verifikasi Ikut Google Akan Tetapi Disini Di Pojok Kiri Bawah Di Pojok Kiri Bawah Ada Tulisan Lewati Nah Ini Dia Bosku Ada Tulisan Lewati Alhamdulillah Kita Klik Yang Lewati Otomatis FRP Terhapus Oke Kita Scroll Ke Bawah Dan Berikutnya Next Oke Tunggu Tunggu Sebentar Disini Kita Next Aja Mau Dikasih Nama Boleh Akan Tapi Ini Punya Orang Lain Disini Jangan Sekarang Dulu Oke Dan Di Belakang Ada Berisik Berisik Mohon Maaf Ya Bosku Oke Dan Boom Masuk Ke Menu Bosku Ya Aduh Jalanan Udah Berisik Bosku Mohon Maaf Jalanan Udah Berisik Mohon Maaf Ya Bosku Oke Kita Cek Apa Lagi Disini Oke Kita Cek IMEI 06 Bosku Oke Kita Cek IMEI Dan IMEI Aman Bosku Oke Alhamdulillah Untuk Yang Kayak Kayak Gini Untuk FRP Untuk Flashing Diwajibkan Untuk Mengecek IMEI Takutnya IMEI Null IMEI Null Atau Kosong Yang Gak Ada Bukan IMEI Null Bukan Inull Daratista Jadi Goyang Ngebor Maaf Ya Bosku Bercanda Oke Kita Masuk Ke Status Ponsel Disini Nomor Modelnya Mito A17 Versi Android 7 Pantes Aja Ada FRP Versi Android 7 Bosku Oke Luar Biasa Ya Bosku Gampang Banget Cukup Fastboot Erase Persis Itu aja Bosku Tolong Diingat Fastboot Erase Persis Set Nulisnya Kayak Gitu Gampang Banget Bosku Oke Untuk Mengingatkan Jangan Lupa Subscribe Bosku Untuk Kedepannya Giveaway Ya Ya Biar Tambah Semangat Saya Untuk Mengupload Video Video Mengenai Sign Dan Teknologi Bosku Alhamdulillah Ada Jempol Dua Duanya Goyang Dua Jari Alhamdulillah Coret Nota Bosku Oke Kita Coba Untuk Apa Untuk Mematikan Handphone Dan Kita Aktifkan Kembali Ini Untuk Memastikan Apakah Masih Terkunci Atau Tidak Oke Kita Hidupin Lagi Bosku Oke Hidup Masuk Ke Logo Mito Masih Loading Powered By Android Powered By Android Aduh Ngomongnya Bang Noob Ini Gak Bisa Bahasa Inggris Iya Gak Bisa Bang Noob Ini Orang Sunda Sunda Empire Aduh Bercanda Aja Ini Bang Oke Ditunggu Ya Gak Mudahan Masuk Ke Menu Tidak Terkunci FFP Kembali Oke Lama Sebentar Bosku Oke Masuk Kemudian Bosku Alhamdulillah Coret Nota Datang Jempol Oke Bosku See you Next Video Salam Teknisi Newbie Jangan Lupa Subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax